Itu yang tahu Ririn, ya terima kasih Ririn udah memberikan perhatian sebegitu besarnya dan itu juga jadi bentuk kasih sayang Ririn dan saya juga harus mempunyai, mempertanggungjawabkan rasa kasih sayang Ririn Makan ya yang ada di Indonesia sih Karena full maratonnya itu selalu ada cerita menarik Karena di luar negeri itu kalau full maraton selalu disupport sama pemerintahnya Ini salah satu world major maraton yang ada di dunia Hai pemirsa rasis Aktor Ibnu Jamil memang terkenal gemar menggeluti hobi atau olahraga yang menantang Salah satunya olahraga jenis lari maraton Baru-baru ini, ia diketahui habis berlari dalam rangka persiapannya mengikuti lomba maraton 42 km di negeri Sakura, Jepang, tepatnya di kota Tokyo Perlu persiapan fisik dan mental yang matang, aktor berumur 41 tahun ini Tentu sudah meminta restu dari sang istri Ririn Ekawati Ini salah satu world major maraton yang ada di dunia Konsul sama istri Terus malah istri nantangin lagi Emang kamu masih sanggup gitu Wah nantangin Yaudah masih sanggup 42 kg 195 meter ya kurang lebih dari Jakarta ke Bogor lah Lari Terus akhirnya diambil project itu dan sekarang lagi proses latihan Road to Tokyo Maraton Ini adalah maraton full maraton saya yang ke berapa ya Mungkin ke 12 atau 11 saya lupa gitu Full maraton di era pandemi saya berhenti sekitar 2 tahun atau 3 tahun Ini sekarang baru mulai lagi Untuk teman-teman pelari pasti tahu Full maraton itu kan gak sembarangan Bukan berarti orang semua bisa lari Gak latihan terus besok ikut maraton Ah ikut adaftar Gak begitu Karena ada proses latihan Dan latihan itu dibuat dari minimal 2 bulan sampai 3 bulan sebelum Resenya Jadi ini bak Dan bes Dan ini 1 bulan sebelumnya besok ini Emang udah harus Kemarin peaknya latihan lari 30 kg Puternya dari Sudirman sampai Kota Tua balik lagi Dapet 30 Besok minggu besok mulai turun 26, 26, 24, 22 Nanti sampai pas seminggu atau 2 minggu sebelumnya Kita race Untuk istirahatin otot Dan itu nanti akan berangkat di akhir Februari Maratonnya sendiri adanya di tanggal 5 Maret 2023 5 Maret dengan suhu udara yang dipastikan dingin Karena di Tokyo itu lagi dingin Memang di luar sana katanya olahraga maraton itu adalah olahraga musim dingin Jadi yang ikut memang warga-warganya semuanya Karena itu kalau gak salah Lebih dari 30 ribu 30 ribu pelari Siap berpartisipasi sebagai peserta dalam Tokyo Maraton 2023 Ibnu Jamil bukan pertama kalinya mengikuti event lari maraton seperti ini Selain pernah mengikuti lomba maraton di dalam negeri Ia juga pernah mengikuti beberapa event lari maraton di luar negeri Bahkan pengalamannya itu meninggalkan berbagai kesan yang mendalam untuknya Bahkan ya yang ada di Indonesia sih Karena full maratonnya itu selalu ada cerita menarik Karena di luar negeri itu kalau full maraton selalu disupport sama pemerintahnya Jadi gimana caranya gitu Supportnya itu adalah jadi jalurnya itu bebas dari kendaraan Dan semua warganya turun ke jalan, ke lintasan untuk mendukung dan melihat perlombaan itu, event itu Jadi eventnya menjadi sebuah kegiatan gak cuma olahraga Tapi juga wisata Dan itu jadi daya tarik bisa jadi icon kota tersebut Bisa datang kelari maratonnya gak cuma dari kota-kota tersebut aja Dari luar, dari negara tersebut Ya mungkin dari Indonesia, dari Eropa, dari mana aja dari Amerika ada Dan pasti mereka semua bawa uang Bawa uang pasti kan nginep Udah gitu kan pasti makan, pasti kan belanja Jadi sumber ekonomi buat tempat tersebut Dan kalau di Indonesia itu ya masih kategorinya masih setengah-setengah Gak full ditutup Ya mungkin dibagi jalannya Karena menghormati ada pengguna jalan lain juga yang pengen memakai jalan Padahal kan kalau di luar dia tahu itu event besar, event kota tersebut Dari jam sekian sampai jam sekian akan ditutup dan akan dialihkan Jadi buat teman-teman, buat warga tersebut Kalau pengen menggunakan jalan itu, akses itu Di jam tersebut tidak bisa, harus menggunakan akses yang lain Dan itu akan dikasih solusinya Dan informasi itu disosialisasikan jauh-jauh hari Jadi warganya juga gak kaget Tiba-tiba misalnya, loh saya mau ke bandara nih kesini Kok ditutup, bapak nih gak adil, blablabla Saya bayar pajak juga Loh informasi ini udah ada Sosialisasi Sosialisasi Itu kalau di Indonesia tuh Entah itu yang terkenal Jakarta, Bali Itu selalu punya cerita tuh Pelarinya kan gak semua pelari cepat kan Ada yang larinya 3 jam, 4 jam, 5 jam Kalau 5 jam sampai 6 jam itu kan udah sampai siang Itu jalanan trafik udah lalu-lalu Sangat berbahaya gitu Lari Bersebelahan dengan kendaraan-kendaraan Punya spesialis masing-masing gitu Kalau Berlin terkenal dengan flatnya Karena dia kotanya tuh gak ada tanjakan di maraton itu Kalau Nunjuk terkenal dengan jembatan Kita melintasi beberapa, 5 jembatan kalau gak salah Dan kita startnya dari Stated Island Itu yang menyebrang Kalau gak salah itu pulau yang ditukar sana Indonesia Gak salah Iya karena di eranya Soekarno Terus Apalagi ya Dan kebanyakan pasti suhu udaranya dingin sih Pak Saya pernah di Seoul startnya itu minus 1 Dingin Tau Oke kalau berkaitan-tentaknya Itu gak ada ya Tapi lebih seneng aja Karena olahraga lari itu buat gue Jadi alternatif ketika mau olahraga Tapi gak perlu lapangan Gak perlu temen Gak perlu patungan Banyak lapangan Gak perlu cuaca Ya kan lu main futsal beraji Tapi ya kita tau lah Atasinnya gimana Ada triknya Ada triknya Nah dia paling cuma kalau sekedar gong-gong Dia cukup kayak Mempertahankan area-nya gitu Asal kita gak ngelawan Dia pasti juga gak apa-apa Dia cuma gong-gong aja Lari maraton itu bener-bener kita Lari maraton itu bener-bener kita Gak sepi gitu loh Kita tuh dapet Applause Dapet Ditonton Apresiasi dari warga-warga setempat Jadi Sama aja kita Kita kayak jalan sehat gitu loh Di Car Free Day Tapi ditontonin Dan Tokyo adalah salah satu Event maraton Yang warganya Baik banget Mereka ngeluarin semua Apa yang mereka punya Entah itu makanan Buah-buahan cuma sekedar lari Kita juga kuliner juga disitu Gratis Dikasih dorayaki Dikasih tomat kecil Pisang Apel Anggur Kopi Minuman-minuman yang Hanya-hanya juga ada Wow Banyak Itu ada disiapin Kita disiapin tim Dari Produk minuman Dan Kita akan di provide Semuanya Karena memang produk itu Jadi salah satu sponsor utama Yang ada kesana Ya mudah-mudahan Dan ada atlet Indonesia juga Yang dibawa Jadi mudah-mudahan Ya bisa Memberikan yang terbaik Bukan hanya karena mengikuti event bergensi di dunia lari maraton Meski tidak optimis 100% bisa juara Ibnu Jamil mempersiapkan diri secara maksimal Karena memang gemar menggeluti salah satu cabang olahraga lari ini Termasuk memahami tantangan dari kegiatan lari maraton Bukannya pesimis tapi realistis Karena otot-otot Benua Afrika lebih jago Ketimbangan kita Itu kalo gak salah Kalo Tokyo itu Siapa ya lebih jago Kalo Berlin kan Kipchoge Itu biasanya tuh Pelari-pelari maraton Itu udah ngincer tuh Karena setahu gua Atlet maraton Dia ngincer setahun cuma dua kali maksimal Lari Gak boleh lebih Kayak mobil lah Kalo misalnya udah berapa ratus kilo Kan harus masuk bengkel Harus di Jun Up Olahraga yang sangat membosankan Buat temen-temen Pasti juga Aduh lari Mungkin sepuluh putaran DBK aja pada ngos-ngosan gitu Aduh Ngapain sih lari olahraga yang lain aja Ya Gak tau ya kenapa ya Kalo kita udah edik Lari itu Apalagi maraton Filosofinya Kalo kita udah memulai Ya kita harus selesaikan Kalo kita udah nginjek garis start Ya harus kita nginjek garis finish Terus Kita lawan itu diri kita sendiri Bukan Yang di sebelah Bukan Orang-orang yang ada di sekeliling kita Untuk kita kalahkan Gimana caranya kita bisa ngalahin Dengan pikiran kita gitu Kalo kita langsung mikirin 42 kg itu kan jauh banget pasti Dan Secara psikologis kita udah capek Otot kita pasti capek Bisa maintain Kekuatan pikiran kita Kita pake misalnya Lari untuk 30 menit dulu deh Dapet lah 5 kg masak Ya tambah lagi deh masih gua Eh tambah lagi masih gua Nggak terasa udah 25 kg Tambah lagi eh 30 Eh dikit lagi nih Itu Biasanya gini nih Untuk pelari Awal ikut 5K 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 Naik Langsung half marathon 21 kg Jadi dia udah banyak medalinya Dia pasti akan ketagihan Untuk naik 10 marathon Nah nanti full marathon Biasanya ngapain Entah itu Jadi Anak Triathlon Yang tiga cabang olahraga sekaligus Renang Lari Sepeda Ketrail Run Yang larinya ke gunung Atau juga Ultra Ultra Marathon itu Larinya di atas 42 kg Jadi 50 kg, 70 kg, 100 kg, 250 kg juga ada, 155 kg, tapi relay sama teman gabungan, jadi kaya harisan, kaya patungan kilometer. Ya, karena kadar airnya nanti itu akan jadi berat, beban sendiri. Otomatis lah, kalau kita mau maraton, kita latihan itu dengan sendirinya pasti akan terkuras, kita akan turun tuh berat badannya. Nah, kalau itu sebelum race, badan kita udah fleksibilitasnya udah enak, strengthnya udah bagus, jadi lari tuh udah enteng. Pasti itu dengan hukum, apa ya, hukum pastinya, kalau kita mempersiapkan itu, cairan akan terkuras. Nggak ada target tapi, tapi yang jelas itu, pola latihnya 3 bulan sebelum race, kita harus latihan, sampai dimakan, 2 hari istirahat. Buat teman-teman pemirsa yang ada di rumah, di seluruh Indonesia, mohon dukungannya semoga saya bisa menyelesaikan full maraton saya di Tokyo Marathon 2023, dan saya butuh dukungan Riri Nekawa TV. Untuk mendapatkan berita ter-update, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus, rasis, more artis, dan selebritis, bukan gosip, tapi fakta.